Terima kasih pemirsa masih terus menyimak program Hi Family bersama saya Chris Waprapto dan juga Narasumber kami disini ada Ibu Meli Kiong dan kita masih membahas mengenai Mindful Parenting. Proses atau pola pengasuhan dalam keluarga yang penuh dengan kesadaran dan penuh dengan perhatian. Sudah ada dua dimensi yang tadi sudah di sharing sama Ibu Meli mengenai konsep dasar dari Mindful Parenting itu sendiri, mendengarkan dan juga tidak menghakimi. Mungkin lebih jelas lagi tidak menghakimi itu yang seperti apa sih Ibu Meli? Ya, contoh yang sangat sederhana di keseharian. Ya, keseharian. Misalnya orang tua selalu bilang anaknya malas. Oh oke. Anaknya lelet gitu kan. Nah kebayang nggak setiap hari malas, dia lelet. Belum lagi ada yang selalu membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga. Terus kakak adik, belum lagi itu. Kamu nggak seperti kakak kamu. Jadi tiap hari, apa itu kan memunculkan energi negatif kan. Jadi label-label itu hanya diterima sama si anak itu gitu loh. Nah jadi oh kata mama saya, saya lelet, kata papa saya, saya males gitu kan. Lama-lama masuk nih gitu. Dan dia accept di dalam alam bawah sadarnya dia gitu kan. Nah akhirnya apa? Anak itu jadi tidak percaya diri gitu loh. Jadi akibat dari kita suka menghakimi, menghakimi. Ya mungkin banyak orang tua yang masih menganggap bahwa saya kasih tau kayak gitu supaya dia bisa lebih baik gitu. Saya membandingkan dia dengan kakaknya yang lebih rajin supaya dia lebih baik. Ternyata itu tidak. Tidak memberikan manfaat bahwa dia akan lebih baik justru dia akan lebih terpuruk lama-lama. Karena itu kan diulangin terus-menerus kan. Secara nggak sadar di alam bawah sadar si anak. Ya akhirnya dia menerima. Tapi kalau misalnya sebaliknya Bu, misalnya contoh nih ya saya gitu. Orang tua selalu menyebut, Chris ganteng, Chris ganteng, Chris ganteng. Tapi sampai sekarang nggak Bu? Itu yang salah di mana ya Bu? Karena orang tua selalu memberikan itu, Chris ganteng, Chris ganteng gitu. Tapi sampai sekarang nggak ya? Bahkan yang sekarang kayak ini saya melihat tuh Chris tuh udah overpede gitu ya. Lebih baik kayak gitu ya, lebih baikpede daripada nggak percaya diri ya. Kemudian dimensi yang berikutnya Bu, dimensi yang ketiga itu seperti apa? Ya dimensi yang ketiga itu pengendalian emosi diri. Nah kalau bilang pengendalian emosi diri, orang lebih kenal dengan namanya sabar gitu ya. Nah pertanyaan saya, sabar itu susah nggak Chris? Banget Bu Meli. Banget ya. Hampir semua orang tua, dimanapun kalau saya tanya, sabar susah nggak? Pasti bilang susah gitu ya. Apalagi katanya begini Bu Meli, sabar itu ada batasnya. Cuma permasalahan dari emosi ke sabar, batasnya sangat amat tipis Bu. Oh ya, oke. Nah di mindful parenting itu justru kalau sabar itu bisa kita dapat kalau kita mempraktekkan yang pertama, mendengarkan, sama praktek yang kedua, tidak menghakimi. Maka kita akan, kita pasti bisa sabar. Oh oke. Begitu loh. Jadi sebenarnya itu buah gitu loh. Buah dari kita praktekkan yang pertama, praktekkan yang kedua, maka kita akan mampu mengendalikan emosi diri. Emosi diri itu penting nggak? Sangat penting. Jadi itu adalah syarat supaya kita tahu bagaimana sih menumbuhkan kecerdasan emosi kepada si anak. Betul. Lagi-lagi, anak-anak itu bukan pendengar baik, tadi dia adalah, dia adalah perekam yang sangat ulu. Nah kalau bapak dan ibunya sangat emosional, jangan berharap anak kita itu tidak akan, maksudnya akan menjadi orang yang sangat sabar. Itu nggak bisa. Karena dia merekam. Oh oke. Gitu loh. Bu Meli, tapi gini, kalau kita melihat bahwa setiap keluarga punya latar belakang kan yang beda-beda gitu. Ada yang benar-benar menikah karena sudah siap. Di sisi lain, ada yang akhirnya orang tua menikah dan punya anak gitu Bu Meli ya. Karena emang keinginan dari orang tuanya gitu. Keinginan dari oma-opa, kakek neneknya. Yang notabene masih mau main-main dulu, masih mau berkarir dulu, tapi di sisi lain sudah harus menikah. Nah kedewasaan orang tua ini kan akhirnya bisa dibilang memperlihatkan bahwa tingkat emosinya beda-beda Bu Meli. Ini bagaimana Bu Meli? Yang satu, banyak orang tua milenial terlebih gitu kan ya. Ah masih pengen main, masih pengen ini, itu dan seterusnya. Tapi di sisi lain, sudah diminta sama kakek nenek, oma, opanya untuk menikah dan seterusnya. Ini bagaimana menempatkan proses untuk mengendalikan emosi terlebih untuk orang tua milenial? Ya makanya kalau penempatan apa ya, maksudnya kalau posisi kita bicara tentang kecerdasan emosional itu, itu kan kadang tidak bicara soal umur ya. Bukan bicara tentang umur, enggak semua orang yang lebih dewasa itu dia lebih cerdas secara emosional enggak. Nah kalau bicara tadi, bagaimana dia mempersiapkan diri tentunya dia harus sadar bahwa menikah itu konsekuensinya seperti apa. Kalau dia belum siap, menurut saya lebih baik tidak gitu loh. Orang tua kan enggak mau tahu Bu. Ya memang, itu kan kembali lagi kepada yang konservatif itu tadi kan. Nah jadi sebaiknya ya harus berani lah komunikasi sama orang tua daripada kita sendiri yang ngalamin. Kan bukan orang tua, yang mau menikah itu kan kita gitu loh. Nah jadi kita juga perlu, perlu apa ya, mungkin kita bisa kasih tahu maksudnya efeknya apa, kalau kita paksain diri itu seperti apa gitu. Nah jujur apapun lah kau dengan kecerdasan emosional yang tidak baik, itu pasti efeknya juga enggak bagus. Terlebih untuk para keluarga milenial seperti itu. Dan ini sangat amat dibutuhkan gitu pemirsa, karena di sisi lain bahwa keluarga milenial ini jadi apa tuh namanya, jadi tolak punggung buat negara di kemudian hari gitu. Terlebih kita punya bonus demograf yang luar biasa. Ya gitu, nah kembali lagi juga Chris kalau kita bicara tentang ketidaksiapan itu, dan sekarang kan Chris bisa melihat sebenarnya akibatnya begitu banyak pasangan-pasangan muda yang dia bertahan berapa tahun akhirnya pisah kayak gitu ya. Dan itu cenderung naik sekarang gitu loh. Nah kenapa? Karena tidak panjang itu tadi loh. Jadi maksudnya dia enggak memikirkan tentang efeknya sampai bagaimana terhadap anaknya. Dia merasa saya udah enggak cocok gitu kan. Oke, segampang itu bisa dibilang ya? Iya. Wow. Dan ini memang terlihat sekali efeknya itu. Wow, ini luar biasa pemirsa dimana setiap orang tua dibutuhkan gitu untuk punya kecerdasan emosi yang sangat tinggi seperti itu. Ya. Bu Meli ya. Sudah ada tiga, yang keempat apa Bu Meli? Nah yang tadi pertanyaannya Chris pertama itu tadi ya, bahwa kita mesti penuhi enggak apa keinginan anak gitu? Tidak. Jadi di mesi keempat kita mesti adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana di sini adalah memberikan apa yang diputuhkan. Bukan apa yang diinginkan. Jadi kita harus tahu kebutuhan anak itu sampai dimana. Dia membutuhkan sesuatu itu dia bisa penuhi enggak alasannya kenapa gitu. Nah kalaupun orang tua menolak, menolak juga dengan satu alasan yang bisa diterima oleh anak. Oke. Jangan cuma hanya bilang pokoknya tidak titik. Kalau zaman dulu kan kayak gitu kan. Mau tanya lagi ya enggak berani gitu kan. Tapi Bu Meli gini, kalau misalnya kita ngomong soal kebutuhan anak, salah satunya adalah bermain. Permasalahannya, kadang tuh orang tua melihat bahwa itu cuma sebuah keinginan gitu. Padahal kan ya pada dasarnya anak itu harus bermain Bu Meli. Untuk memilah-milih mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Itu seperti apa? Ya kalau bicara tentang bermain ya. Bermain makanya siapa yang harus jadi orang tua yang mindful gitu loh. Di mindful itu kita selalu mendengarkan. Sebenarnya kalau kita mendengarkan kita akan lebih bisa berempati. Nah berempati di sini ya pertanyakan lagi. Ketika kita menjadi anak-anak, sekarang saya tanya sama Chris. Waktu jadi anak-anak, apakah Chris enggak mau main? Mau banget. Nah itu. Waktu kita jadi anak-anak, kita mau main. Maksud ketika kita punya anak-anak, kita enggak boleh main. Gitu kan. Nah kalau kita ngerti tentang mindful parenting dan kita mampu berempati, maka itu tidak akan terjadi Chris. Bahwa haknya anak itu adalah untuk bermain. Oke. Mungkin sebagai orang tua adalah memilah-milih permainan mana yang... Ya kalau itu saya setuju. Permainan yang seperti apa gitu kan. Nah itu mungkin boleh. Tapi prinsipnya, sebenarnya anak-anak itu ketika dia bermain di situ justru terjadi edukasi sebenarnya. Oke. Jadi gitu. Kenapa ketika dia bermain, dia punya keinginan bermain dengan teman-teman. Nah di situ sudah proses dia belajar tentang sosialisasi. Oke. Bagaimana misalnya dia berebut mainan gitu ya. Ketika misalnya dia kesenggol seperti apa. Nah dari situ dia belajar gitu loh. Dia belajar, oh kalau dia enggak mendapatkan ini, oh bagaimana caranya saya untuk baikkan sama teman saya lagi karena dia butuh itu. Nah itu kan sebuah kecerdasan emosional juga kan di situ. Oh. Gitu. Berarti memang orang tua benar-benar harus tahu gitu. Harus tahu. Harus tahu. Apa yang dibutuhkan anak-anak terlebih juga mengenai permainan yang dimainkan sama si anak. Gitu. Ya dari itu permainan sendiri gitu kan main entah mobil-mobilan kah bahkan sampai main dengan temannya. Iya. Nah kalau kita udah ngomongin soal berkehidupan sosial, itu kan setiap, balik lagi bumilih, setiap keluarga punya budaya yang beda-beda. Saat kita bermain, saat anak lebih tepatnya bermain dan kita mengawasi, keluarga A, anaknya pasti punya kebudayaan yang beda. Dan itu pasti si anak melihat, mah, pah, kok si ini enggak begitu ya, si itu enggak begini ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat mengenai dimensi keempat ini, ini bagaimana memilih-milihnya bahwa si anak dari tetangga ya dengan budayanya, kalau kita, anak kita punya budayanya sendiri, dan seterusnya memilih. Ya, ini kalau anak itu mau bertanya, itu berarti dia pasti punya kecerdasan yang lebih baik. Nah, jadi ketika anak bertanya, makanya kita sebagai orang tua itu jangan sembarangan menjawab. Nah, kalau dia bertanya, kalau bisa pertanyaannya dia, dan kita cari solusi, cari jawaban itu bersama. Nah, menurut dia, itu misalnya, kok dia enggak boleh kayak gitu. Nah, menurut dia, apa alasannya sampai dia enggak boleh main gitu. Jadi, dianya juga mesti diikutkan, dilibatkan gitu ya, dalam menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Jadi, kalau dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, sampai kita mengambil satu keputusan bahwa itu tidak sesuai gitu ya, tentunya dia mengerti gitu loh, oh bahwa keluarga saya dengan apa yang di keluarga itu memang berbeda. Yang paling penting menurut saya itu tanamkan chips ya. Jadi, empat chips. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Kalau yang kita di rumah kita, kita katakan tidak boleh gitu ya, dan anak sadari tidak bolehnya karena apa, dan dia jelas. Nah, sehingga kalau dia tahu itu tidak boleh, nah kenapa di rumah temannya dia boleh? Nah, sekarang menurut dia lagi, kita ajak dia lagi gitu loh. Nah, keluarganya kita memang prinsip ini tidak boleh, dan jelaskan gitu. Jadi, sehingga anak itu jadi tahu, oh bahwa aturan di dalam rumah saya dengan rumah teman saya memang berbeda. Wow, melibatkan anak pemirsa untuk akhirnya bisa mandiri seperti itu Bu Meli ya, punya kecerdasan emosi sewaktu mereka besar seperti itu Bu Meli ya. Kita masih ada satu dimensi lagi dari mindful parenting, konsep dasar ada lima dimensi, sudah ada mendengarkan, kemudian tidak menghakimi, harus bisa tahan emosi, dan terakhir harus tahu mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan sama si anak. Satu dimensi lagi kita akan bahas di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana terus bersama kami di HiFamily.